Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Saiku Guru Pengajar Matematika SMP Negeri 36 Semarang Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Jangan lupa kita senang-senang bersyukur Atas nikmat yang telah kita terima Dan jangan lupa Jaga kesehatan Anak-anak sekalian Hari ini kita akan belajar Matematika Silahkan disimak Video pembelajaran Dari awal sampai akhir Dicermati, dipahami Dan kalau masih belum paham Silahkan diputar pulang kembali Kemudian jangan lupa Nanti di akhir video Ada tugas yang harus dikejarkan Selamat mengikuti Selamat mengikuti Dengan kami Tim pengajar Matematika Kelas 9 Hari ini kita akan melajari Materi Yang berkaitan dengan Persamaan kuadrat Yaitu penerapan dari Persamaan kuadrat Menyelesaikan masalah sederhana Berkaitan dengan Persamaan kuadrat Perhatikan contoh yang pertama Jumlah 2 bilangan bulat adalah 10 Sedangkan hasil kali 2 bilangan tersebut Sama dengan 24 Tentukan kedua bilangan tersebut Untuk menyelesaikan soal ini Berhatikan langkah penyelesaiannya Berhatikan pada kalimat yang pertama Jumlah 2 bilangan bulat adalah 10 Ada 2 bilangan yang dijumlahkan Sama dengan 10 Ini kalimat pertama Kalimat yang kedua Hasil kali 2 bilangan Sama dengan 24 Hasil kali 2 bilangan Sama dengan 24 Ini kalimat yang kedua Dari yang dikitari pada kalimat tersebut Kita dapat menyusun menjadi bentuk Kalimat Matematika sederhana Ada 2 bilangan Yaitu bilangan pertama Ditambahkan bilangan kedua Hasilnya adalah 10 Ini pada kalimat pertama Kita misalkan Bilangan pertama adalah X Kemudian kita Substitusikan ke kalimat Matematika sederhana ini Bilangan pertama Kita ganti dengan X Ditambah bilangan kedua Sama dengan 10 Kemudian kita susun Untuk kalimat berikutnya adalah Bilangan kedua Sama dengan 10 Dikurangi X Dikurangi X Itu adalah proses Pemindahan X ini Dari ruas kiri Menuju ke ruas kanan Dari sini kita mendapat 2 Lambang Untuk bilangan pertama Dilambangkan X Bilangan kedua Dilambangkan 10 Dikurangi X Dari pemisahan itu Yaitu bilangan pertama Sama dengan X Bilangan kedua Sama dengan 10 Dikurangi X Kita substitusikan Ke kalimat kedua Ingat tadi kalimat kedua adalah Hasil kali dua bilangan Sama dengan 24 Hasil kali dua bilangan Kalau kita susun menjadi Kalimat matematika sederhana adalah Bilangan pertama Dikalikan bilangan kedua Sama dengan 24 Kemudian kita ganti Bilangan pertamanya dengan E Seperti pemisahan tadi Kita masukkan Dikalikan Saya gantikan titik Bilangan kedua Kita gantikan 10 Dikurangi E Sekarang kita memperoleh Kalimat matematika Dalam bentuk persamaan Kemudian kita jabarkan Kita kalikan X kalikan 10 Dan X dikalikan negatif E Menjadi 10 E Dikurangi X kuadrat Tetap sama dengan 24 Kemudian kita susun Urut pangkatnya Pangkat yang besar Ditaruh di depan Karena ini negatif Maka tetap negatif Negatif X kuadrat Ditambah 10 Kenapa ditambah? Ini positif Bilangan ini Bilangan positif Kalau di depan Positifnya tidak ditulis Tapi kalau Ditaruh di tengah Harus diberi tanda Positif atau plus Kemudian 24 ini Kita gabungkan Masuk ke ruas kiri Karena ini positif Pindah ke ruas kiri Jadinya negatif Sekarang Di ruas kiri 0 Nah inilah bentuk persamaan kuadrat Bentuk persamaan kuadrat Yang pernah kita pelajari Hanya disini Masih dalam bentuk negatif Sebetulnya kita bisa Menyelesaikan Dengan bentuk negatif Tapi kadang ada yang Merasa kesulitan Maka Persamaan ini Bisa diubah Menjadi bentuk yang X kuadratnya Bernilai positif Kita juga Jadinya bentuk Lawannya semuanya Ini negatif X kuadrat jadi positif Kalau yang positif Jadi negatif Yang negatif Jadi positif Nah ini persamaan kuadrat Yang akan kita Selesaikan Kemudian Persamaan kuadrat ini Akan kita cari Akar-akar penyelesaannya Untuk akar-akar penyelesaannya Bisa kita gunakan Penfaktoran Atau bisa menggunakan Melengkapi kuadrat sempurna Maupun dengan menggunakan Rumus kuadratis Pilih salah satu saja Yang kalian betul-betul kuasai Dan Kita akan mencoba Misalnya kita akan menggunakan Rumus kuadratis Untuk mengingat-ingat rumus Sambil untuk latihan Dari persamaan E kuadrat Min 10 E Plus 24 Sama dengan 0 Kita cari A nya adalah 1 B nya negatif 10 C nya adalah 24 Kemudian Kita tuliskan rumusnya Rumus kuadratisnya Ditulis kembali Biar tidak lupa Kemudian kita Substitusikan Sesuai lambangnya Min B Min B nya Sendiri nilainya Negatif 10 Kita masukkan Plus minus B kuadrat Min 10 kuadrat Min 4 Kali A nya adalah 1 Kalikan C C nya adalah 24 Per 2 kali 1 A nya adalah 1 Kemudian kita proses Perhitungannya Min Min Jadi plus Kemudian Negatif 10 kuadrat Adalah 100 Min 4 Kali 1 Kali 24 Adalah Negatif 90 Nah Kemudian kita sederhanakan Hasilnya adalah 4 Hasilnya akarnya 4 Kita cari Yaitu adalah 2 X 10 tambah 2 10 tambah 2 adalah 12 Dibagi 2 Hasilnya adalah 6 X yang pertama Kita peroleh 6 Kemudian Untuk yang X2 Kita ambil Tanda yang negatif Tadi kan plus minus Positifnya yang pertama Kita ambil Kita tinggal yang negatif 10 dikurangi 2 Per 2 10 kurangi 2 Adalah 8 Dibagi 2 Hasilnya adalah 4 Kita sudah mendapatkan X yang pertama adalah 6 X yang kedua adalah 6 Akar-akar ini adalah Merupakan Bilangan Yang kita cari Sehingga Bilangan pertamanya adalah 6 Bilangan yang kedua Adalah 4 Kalau kita kembalikan tadi Jumlah 2 bilangan Ini kalau dijumlahkan 6 ditambah 4 Adalah 10 Tadi betul Kalau dikalikan 6 X 4 Adalah 24 Maka kita sudah bisa menemukan 2 bilangan yang kita cari Contoh yang kedua Perhatikan Keliling suatu kolam ikan Yang berbentuk persegi panjang Adalah 24 meter Jika luas kolam Sama dengan 35 meter Berapa panjang dan lebar Berapa panjang dan lebar kolam Perhatikan Kalimat matematika ini Dicermati Langkah penyelesaiannya Kita pahami dari kalimat tadi Disini ada Keliling kolam ikan Yang berbentuk persegi panjang Keliling kita lambangkan K Panjangnya 24 meter Kemudian luas Luasnya lambangkan L Adalah 35 meter persegi Kolam tadi berbentuk persegi panjang Ada panjang ada lebar Ini pemahaman dari kalimat Pada soal ini Kemudian dari yang diketahui ini Ada keliling Saringan 24 Masih ingat Rumusnya Keliling persegi panjang Adalah Dua Kali panjang Ditambah Lebar Keliling dari persegi panjang Nah Kemudian kita gantikan Keliling disini Sudah ada 24 24 Dua kali panjang Ditambah Lebar panjang Dan lebarnya Kita belum tahu Kemudian dari kalimat ini Kita sederhanakan Ini sebelah kiri 24 Belah kanan 2 Semuanya bisa dibagi 2 24 dibagi 2 Hasilnya 12 2 bagi 2 Hilang Sehingga tinggal panjang Ditambah Lebar Dari kalimat ini Kita mendapatkan Persamaan yang pertama 12 Sama dengan panjang Ditambah Lebar Kemudian Dari luas ini sendiri Luas Seperti panjang Luas adalah panjang Kali Lebar Luasnya kita Gantikan adalah 35 Sama dengan Panjang Kali Lebar Kita sudah Mendapatkan Dua persamaan Yang pertama adalah Ini Yang kedua adalah Ini Kemudian Kita misalkan Panjangnya Persegi panjang Atau P Adalah E Dan Dan X Ini kita Substitusikan Ke persamaan yang pertama Dengan Persamaan pertama Tadi adalah 12 Sama dengan P Ditambah L P nya Dimisalkan E Maka kita Gantikan disini P nya diganti E Sehingga menjadi 12 Sama dengan E Ditambah L Dari kalimat ini Kita Susun Agar L nya Sendirian Sehingga X nya kita Pindahkan Ke ruas kiri Positif X Pindah Jadi Negatif X Sehingga disini Kalimatnya menjadi 12 Dikurang X Sama dengan L Dari kalimat ini Kita bisa Menyimpulkan Bahwa Lebarnya Atau L Itu bisa Diganti dalam Untuk 12 Min X Bisa diikuti Kemudian Dari Persamaan Kedua Nah Tadi 35 Sama dengan P Kali L P Kita Sudah dapatkan Dalam Pemisalan Di lapangan X Sedangkan L Bisa diganti 12 Min X Kemudian Kita Gantikan P nya Dikanti X Kali L nya Dikanti 12 Min X Ini bentuk Persamaan Dalam X Kemudian Kita Jabarkan Dengan Sifat Distributif X Kalikan 12 Adalah 12 X X Kalikan Negatif X Adalah Negatif X Kuadrat Dari Bentuk Ini Kita Susun Dalam Satu Ruas Negatif E Kita Pindahkan Ke Kiri Jadi Positif X Kuadrat 12 E Pindah Ruas Jadi Negatif 12 Sedangkan 35 Itu Tidak Berpindah Tempat Tetap Berada Di Sebelah Kiri Sama Dengan Sehingga 35 Positif Ini Tetap Positif Sekarang Inilah Terbentuk Persamaan Kuadrat Dari Persamaan Kuadrat Ini Kita Selesaikan Kita Cari Akar Akarnya Cari Akar Akarnya Tadi Bisa Menggunakan Rumus Bisa Menggunakan Penfaktoran Bisa Menggunakan Melengkapi Kuadrat Sem Purna Misalnya Kita Akan Menggunakan Penfaktoran Dari Persamaan Kuadrat Ini Kita Faktorkan Langkah Langkahnya Sudah Kalian Pelajari Pada Materi Sebelumnya Kita Langsung Tulis Saja Hasil Proses Penfaktoran Diboleh 2 Perkalian Suku 2 X Min 5 Dan X Min 7 Kemudian Kita Selesaikan Masing X Min 5 Sambar Dengan 0 Atau X Min 7 Sambar Dengan 0 Untuk X Yang Pertama Hasilnya Adalah 5 X Yang Kedua Hasilnya Adalah 7 Kemudian Kita Ingat X Tadi Adalah Pengganti Dari Panjang Maka Kita Gantikan Kalau Panjang 5 Panjang X Kita Ganti 5 Maka Lebarnya Tadi 12 Min X Kita Masukkan X Sehingga 12 Dikurangi 5 Sama Dengan 7 Disini Diperoleh Panjang 5 Lebarnya 7 Ini Untuk X Yang Pertama Sekarang Kalau Kita Masukkan Untuk X Yang Kedua X 7 Panjang X X Kita Ganti 7 Kemudian Lebarnya 12 Dikurangi X 12 Dikurangi 7 Hasil Adalah 5 Ternyata Disini Angka 5 Dan 7 Pertukaran Antara Panjang Dan Lebar Kalau Panjang 5 Lebarnya 7 Kalau Panjang 7 Lebarnya 5 Artinya 2 Bilangan Ini Sebagai Pengganti Panjang Dan Lebar Jadi Panjang Kolam 7 Dan Lebarnya 5 Bagaimana Bisa Diikuti Jelas Kalau Masih Belum Jelas Silahkan Diulang Kembali Ikuti Dengan Sekesama Sebagai Upan Balik Tetap Ada Tugas Ini Bukan Untuk Memberatkan Kalian Tapi Sebagai Bahan Belajar Dikerjakan Soalnya Soal Yang Pertama Jumlah 2 Bilangan Bulat Adalah 12 Sedangkan Hasil Kali 2 Bilangan Tersebut Sama Dengan 35 Tentukan Kedua Bilangan Tersebut Soal Kedua Keliling Suatu Taman Kota Yang Berbentuk Persegi Panjang Adalah 90 Meter Jika Luas Taman 450 Meter Persegi Berapa Panjang Dan Lebar Taman Soal Ketiga Luas Sepidang Tanah Berbentuk Persegi Panjang Adalah 4320 Meter Persegi Panjang Tanah Itu 12 Meter Lebih Panjang Daripada Lebarnya Berapakah Panjang Dan Lebar Sebidang Tanah Tersebut Soal Kempat Hasil Kali 2 Bilangan Ganjil Yang Berurutan Adalah 1155 Tentukan Kedua Bilangan Tersebut Silahkan Soal Ini Dikerjakan Tugas Dikerjakan Pada Kertas Folio Jangan Lupa Tulis Nama Kelas Nomor Absen Tulis Pertemuan Keenam Menyelesaikan Permasalahan Persamaan Kuadrat Ini Tolong Sekali Dijermati Ditulis Yang Lengkap Biar Kami Tidak Kesulitan Di dalam Memasukkan Nilai Kalian Tugas Segera Dikirim Ke Sekolah Dan Dimasukkan Pada Kotak Pengumpulan Paling Lambat 5 Hari Setelah Pembelajaran Ini Ingat Di rumah Harus Tetap Belajar Dan Tetap Semangat Sekian Terima kasih Bisa Mengikuti Pelajaran Hari Ini Kalau Masih Belum Paham Silahkan Diputar Ulang Kembali Sampai Kamu Belum Memahaminya Dan Kalau Sudah Paham Sebagai Empat Balik Jangan Lupa Tugas Dikerjakan Dan Segera Dikumpulkan Untuk Penilaian Akhirnya Kita Akhiri Perjumpaan Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih